Sejumlah lokasi wisata melakukan uji coba pembukaan destinasi wisata setelah sekian lama tidak beroperasi di masa PPKM. Dari sekian banyak lokasi wisata di Pulau Jawa, hanya 20 saja yang ditunjuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Protokol kesehatan ketat seperti aplikasi peduli lindungi menjadi syarat wajib wisatawan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemen Parekrab memberikan arahan untuk melakukan uji coba, membuka kembali destinasi wisata di masa PPKM. Sejumlah tempat wisata di Bandung Raya terpilih menjadi lokasi uji coba dari 20 lokasi wisata di Pulau Jawa yang diuji cobakan. Namun dengan syarat tempat wisata harus dan wajib memperketat protokol kesehatan bagi para wisatawan. Di antaranya menerapkan aplikasi peduli lindungi, di mana para wisatawan hanya bisa masuk dan membeli tiket setelah login melalui aplikasi ini. Seperti di lokasi wisata The Lodge Maribaya Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah memang hari ini kita hari pertama proses uji coba. Antisipasinya memang karena kemarin yang jadi catatan itu adalah untuk memastikan tamu sudah ada proses check-in di aplikasi peduli lindungi itu. Nah kita sekarang antisipasi semua tamu itu pengunjung diarahkan di parkir utama kami di depan. Itu kan kapasitasnya lumayan besar, sekitar 1 hektare. Jadi di situ akan mengantisipasi nanti adanya kerumunan. Nah di sana nanti kita ada 3 proses kan. Jadi pertama di sana ada proses konsultasi untuk beberapa pengunjung yang sudah punya dan yang belum mempunyai aplikasi. Nanti kita akan proses di situ sampai mereka bisa check-in dalam aplikasi. Dua destinasi wisata di Kabupaten Bandung yaitu Glemping Lakeside dan Kawah Putih juga terpilih oleh Kemen Parekraf untuk melakukan uji coba. Dan sudah beroperasi sejak minggu 12 September 2021. Dibukannya kembali dua objek wisata alam favorit di Bandung Selatan ini disambut antusias wisatawan. Terlihat dari ramainya jumlah kunjungan di dua objek wisata ini. Pihak mengelola pun menerapkan beberapa aturan sesuai dengan arahan Kemen Parekraf. Di antaranya menyiapkan sarana dan prasarana serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Membatasi wisatawan sebanyak 25% dari total kapasitas. Dan juga hanya memperbolehkan masuk bagi wisatawan yang sudah menjalani dua tahapan vaksinasi. Dengan menyaringnya menggunakan scan barcode melalui aplikasi peduli lindungi. Pengunjung itu harus yang sudah divaksinasi. Melalui aplikasi peduli lindungi itu wajib didownload oleh masyarakat yang ingin berwisata ke Kawah Putih. Untuk antusiasmenya alhamdulillah kita lihat banyak masyarakat yang ingin berkunjung ke wisata karena memang mungkin sudah jenuh ya. Untuk umur dari 12 tahun ke bawah itu masih dilarang masuk ke lokasi wisata. Sejumlah wisatawan merespon pembukaan destinasi ini dengan beragam tanggapan. Lebih bagus lagi sebenarnya pakai yang peduli lindungi ya. Cuma saat ini aplikasi peduli lindungi itu agak sedikit mempersetik di kita untuk downloadnya kalau yang belum download. Jadi aplikasinya peduli lindungi sendiri susah untuk di download. Jadi verifikasinya dia itu nggak muncul cepat. Ya alhamdulillah liburat tepat-liburat udah dibuka lagi. Jadinya ya jadi masyarakat bisa refreshing lagi. Nggak kayak beberapa bulan yang lalu kan kena PPKM. Ya karena harus terpaksa memang sesuai aturan kan memang kita nggak boleh tempat liburan juga ditutup ya. Jadi liburan di rumah aja. Senang, udah dibuka kembali terus bisa jalan-jalan di rumah aja. Di rumah aja jadi ini udah agak menurun jadi senang ya. Penerapan aplikasi peduli lingkungan dan skema lainnya sebagai upaya screening dan menghindari kerumunan di pintu masuk selama melakukan uji coba ini. Selain itu pihak wisata wajib memberikan laporan jumlah pengunjung yang masuk ke tempat wisata kepada Dinas Pariwisata setempat. Tim Liputan, Transmedia Jawa Barat.